Halo guys, nama gue Stefan dari Steftech dan kembali lagi di channel yang isinya budget teknologis semua. Oke, dan di video kali ini gue bakal unboxing produk yang harganya tuh udah turun drastis banget, yaitu Xiaomi Mi A2. Tapi sebelum kita ke videonya, gue dulu sempet punya IG tapi jarang aktif, tapi sekarang gue bakal lebih aktif ngeposting di IG. Oke, jadi buat kalian yang mau follow, kalian bisa follow at Steftech di Instagram. Oke deh, langsung aja kita ke videonya. Yang pertama gue mau bahas dulu harganya. Jadi ini tuh gue belinya tuh yang varian, black 4GB RAM dan 64GB internal storage. Dan ini tuh harganya 2,1 juta. Murah banget. Dan seperti biasa buat kalian yang tertarik dengan produk ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Tapi ya untuk harga segitu tuh kalian bisa dapet spek true Snapdragon 660, jadi si clock speednya tuh gak di underclock, 2,2 GHz. 6 inch Full HD Plus display yang pake LTPS IPS display. Pakai OS Android One atau stock Android. Baterai sebesar 3000 mAh yang udah support quick charge 3.0. Oke, jadi segitu speknya. Dan langsung aja kita unboxing si hapenya. Dan ini menurut gue, Mi A2 bisa jadi kompetitor yang lumayan bagus ke si Redmi Note 7. Karena seperti kita tau, dia itu bakal rilis hari ini tapi tengah malam nanti dengan harga 2 juta. Tapi harga 2 juta tuh yang varian RAM 3GB dan internal storage 32GB. Sedangkan si Mi A2 tuh harga 2,1 juta, cuma beda 100 ribuan. Udah ngasih varian 4GB RAM dan internal 64GB. Yang menurut gue bisa ngebuat para Mi fans mikir 2 kali mau beli Redmi Note 7 atau enggak. Tapi ya kita lepas dulu aja plastiknya. Dan ini dia boxnya. Uh, sip. Dan disini ada si box mininya, kita ambil dulu aja. Dan lihat ada apa isinya. Jadi yang pertama itu kalian seperti biasa di Xiaomi dikasih manual dan casing. Manual. Dan juga dikasih 3.4mm to USB Type-C karena enggak ada headphone jack. Salah satu kelemahan dari Mi A2 karena di Redmi Note 7 itu ada headphone jack. Dan juga dikasih SIM ejector. Untuk si casingnya dia itu dikasih yang warna hitam. Karena gue belinya tuh varian yang hitam. Oke deh, langsung aja kita ke pinggirin dulu. Dan ini dia si Xiaomi Mi A2-nya. Dan disini dikasih tau fitur-fitur utamanya. Kita ambil dulu. Kesampingin dulu. Dan langsung aja kita lihat ada apa aja di boxnya. Jadi yang pertama tuh kalian dikasih. Oh, gue enggak tau kalau di Mi A2 kalian juga dikasih earphone ya. Ini juga bisa jadi salah satu hal positif yang si Redmi Note 7 enggak ada. Karena dia itu enggak dikasih bawaan earphone. Jadi ya guys, kalian tuh dikasih bawaan earphone yang bentuknya tuh mirip-mirip kayak earpods. Dan juga disini tuh kalian dikasih si kabel datanya. Sudah pakai USB Type-C. Dan juga disini ada si power brick-nya. Dan untuk si power brick-nya sendiri ini tuh. Dan untuk si voltage-nya ini tuh 5V 2A. Oke, jadi cuma segitu aja di boxnya. Kita ke pinggirin dulu dan langsung aja kita fokusin ke si Mi A2-nya. Ini dia HP-nya. Dan kalau misalnya kita ke belakang, disini bisa kita lihat ada fingerprint. Dan juga ini support dual SIM tapi enggak ada microSD support. Salah satu kelemahan dibanding Redmi Note 7. Dan untuk kameranya sendiri, kamera belakangnya tuh pakai setup dual camera. Yang main kameranya tuh sebesar 12MP dengan f1.8. Dan yang secondary kameranya tuh sebesar 20MP yang berperan sebagai telephoto. Dengan bukaan f1.8 juga. Sedangkan kalau misalnya kita ke depan, front kameranya tuh sebesar 20MP dengan f2.2. Oke deh, langsung aja kita keletek-keletekin dulu. Kita keletekin yang pertama. Sip. Dan disini ini kayaknya ada bekas, oh ini ada sedikit bekas lem disini. Bekas tadi plastiknya. Dan ya ini dia Mi A2-nya. Kita tur dulu bodinya. Di depan itu ada layar 6 inch, full HD plus display. Yang masih pakai IPS LCD. Dan untuk bezelnya sendiri ini bisa kita lihat. Masih lumayan besar karena ini tuh kan produk tahun lalu. Dan di bawah itu ada USB Type-C dan juga speaker. Di kiri ada microphone. Di samping ada steam ejector. Dan di samping sini ada power button dan si volume button. Dan kalau di atas itu ada IR blaster dan juga microphone. Oke deh, segitu aja di bagian bodinya. Langsung aja kita nyalain HP-nya. Sip, HP-nya udah boot up. Dan sekarang gue mau masukin-masukin dulu data. Dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impressinya. I'll see you soon. Sip, udah gue setup HP-nya. Dan yang pertama langsung aja kita tes si fingerprint speed-nya. Jadi kita kunci. Dan kita tes fingerprint speed-nya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya, untuk fingerprint-nya seperti biasa. Khas Xiaomi banget. Cepet banget. Dan juga responsif. Sangat akurat. Nice. Dan selanjutnya mari kita lihat software-nya. Kita ke settings dan ke system. System update. Ya, bisa kita lihat. Ini yang pastinya udah dapet update sampai Android Pie. Tapi di sini tuh masih dapet security patch 2018. Jadi dia itu nge-update-nya tuh ada tahapnya. Jadi sehabis gue nginstall update ini. Dia bakal nginstall update lagi. Biar sampai si Android Pie. Jadi untuk software update. Karena ini tuh pake Android One. Jadi sangat cepet. Dan untuk overall ini gue UI-nya suka banget. Karena gue memang fans banget sama stock Android. Jadi ini UI-nya bener-bener stock. Bisa kita lihat di sini. Gak ada aplikasi bloatware. Kayak aplikasi-aplikasi Xiaomi atau BaBe. Di sini tuh gak ada. Ini clean banget. Gue suka banget sama stock Android. Dan overall performance UI di sini. Si Snapdragon 660-nya tuh ini snappy banget. Oke guys. Dan selanjutnya mari kita ke si kameranya. Kita coba tes foto kamera. Nah, tapi untuk si kameranya sendiri bisa kita lihat. Dia itu masih pake software si Xiaomi. Si UI-nya tuh ini masih UI Xiaomi. Jadi bukan pake Google Camera. Ya, tapi langsung aja kita coba tes foto ke si tanaman ini. Satu, dua, tiga. Sip. Dan juga kita coba pake foto portrait. Oke. Dan untuk si hasil-hasil fotonya, ini dia beberapa sampelnya. Jadi kalian bisa nilai sendiri deh. Check it out guys. Oke, dan langsung aja kita coba tes foto. Kita moving on ke yang tes terakhir. Yaitu tes touch delay. Jadi ya, langsung aja kita tes touch delay. Kita ke Google dan coba kita tes si keyboard-nya. Buat kalian yang gak tau touch delay. Biasanya tuh kalau di hape Xiaomi tuh kayak di Mi Mix 2S atau di Pocophone F1. Si touch delay-nya tuh berada di samping kanan kiri layar. Terutama di bagian huruf P dan huruf Q. Tapi mari kita coba ketik ada touch delay atau enggaknya. Ya, bisa kita lihat di sini tuh gak ada touch delay. Bagus banget. Touch sensitivity-nya sangat responsif dan juga akurat. Walaupun di sini ada kerasa sedikit kayak keyboard lag. Tapi menurut gue ini lebih ke si keyboard-nya sendiri deh. Karena pas gue waktu itu tadi ganti ke number keyboard, dia itu gak ada masalah touch. Dia itu gak ada masalah keyboard lag kayak gini. Tapi untuk si touch delay-nya sendiri, seperti kita lihat di sini, pecat P banyak. Dia itu tetap bisa ngejar dan tetap bisa ngetik sebanyak mungkin. Jadi ya, untuk touch delay, di sini gak ada. Tapi nanti gue bakal lebih touch dalam lagi pas di reviewnya. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Nanti juga gue bakal buat komparasi antara si Mi A2 dengan Redmi Note 7. Karena sekarang tuh ini harganya udah murah banget. Jadi menurut gue layak si Mi A2 tuh dilawani sama si Redmi Note 7. Tapi ya guys, terima kasih udah nonton videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat atau ngomongnya kecepatan. Jangan lupa like dan subs. Follow juga IG gue. Thanks for watching. We'll see you in the another video. Bye.